Krisis air bersih melanda di sejumlah wilayah, salah satunya Kapanewon Tlingo Bantul yang berada di pegunungan. Sumber-sumber air kering dan puluhan sumur kering akibat kemarau sejak 3 bulan lalu. Salah satu desa yang cukup terdampak krisis air bersih adalah desa Tero. Sebanyak 600 kepala keluarga atau lebih dari 1.200 warga di Dusun Pencitrejo dan Pancuran mengalami krisis air bersih dalam 3 bulan terakhir. Warga hanya mengandalkan dropping air bersih yang disimpan di 4 bak air yang berada di 5 tempat di desa Tero. Setiap bak mampu menampung 20 meter kubik air bersih atau sekitar 4 tangki, di mana dalam sehari 1 bak berisi 20.000 liter air ini habis dikonsumsi oleh masyarakat. Selama ini warga banyak mengandalkan bantuan dropping air dari BBBD Bantul maupun sejumlah instansi, lembaga atau ormas dan organisasi sosial lainnya yang melakukan dropping air. Hal tersebut membuat keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Bantul melakukan bakti sosial dropping air bersih di Pencitrejo dan Pancuran. Seluruh bak penampungan air dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk air minum maupun untuk memasak dan mandi. Saya mengucapkan terima kasih atas dropping air ini untuk warga masyarakat dari alumni SMP 1 Bantul angkatan 83. Mudah-mudahan dengan dropping air ini masyarakat kami akan merasa senang dan bisa memanfaatkan sebaik mungkin ya. Sehingga saat ini memang kekurangan air kemudian ada perbaikan jalan itu juga mengganggu aliran air. Perhari itu ya 5 tanki, ya per titik 5 tanki itu. Sejak itu sekitar hampir 3 bulan, 4 bulan ini. Dan sejak mulai kemarau kemarin kami di wawancara ya memang selain kekeringan juga ada sumur yang debetannya aja berkurang. Itu dari dampak dari kemarau. Kita dari alumni SMP 1 Angkatan 83, ini ada paksos pengiriman air sebanyak 20 tanki yang mana untuk di daerah Delingo. Semoga saja ini bermanfaat bagi wilayah Delingo pada umumnya dan khususnya untuk wilayah Terong. Semoga ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Setidaknya sebanyak 40 tanki bantuan dari alumni SMP Negeri 1 Bantul akan disalurkan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bantul yang mengalami krisis air bersih. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV